Intro Khususnya pembangunan 48 pusat jajara di dalam mengatur warga lembaga pembangunan serangkatan yang ada disini Sehingga harapan kami bahwa warga yang ada disini Pemerintah kota Tarakan serahkan hibah bangunan ruang tahanan tambahan Sebagai upaya dalam mengatasi overkapasitas yang terjadi di lembaga permasyarakatan kelas 2A Tarakan Melalui penanda tanganan prasasti dan pemotongan pita Wali kota Tarakan secara resmi telah menyerahkan gedung baru dua lantai Yang akan dipergunakan sebagai ruang tahanan bagi warga binaan lembaga permasyarakatan kelas 2A Tarakan Bismillahirrahmanirrahim Dalam serah terima bangunan dengan anggaran kurang lebih 4,5 miliar rupiah ini Juga dihadiri oleh Kapolres Tarakan, Perwakilan Kodim 0907 Tarakan, Kepala Bapas kelas 2 Tarakan, Kajari dan Kepala Pengadilan Negeri Tarakan, serta unsur terkait lainnya Selain menghibahkan bangunan dengan luas kurang lebih 400 meter persegi Wali kota Tarakan juga telah menghibahkan lahan dengan luas 5 hektare kepada lapas kelas 2A Tarakan Untuk dapat dibangun lapas baru yang berlokasi di Juwata Tarakan Utara Di agenda hari ini kita penyerahan secara resmi hibah bangunan lapas tambahannya untuk lapas kelas 2A Tarakan Lahan di Juwata itu kita memang ada hibahkan 5 hektare untuk lapas Tapi sekarang masih proses administrasi di DPRD Harapan saya karena memang kita diskusi-diskusi dengan kak Lapas Dan memang di tempat ini yang penduduk bertambah apalagi di daerah lain juga bertambah Tentu ke depan perlu saya kira lahan yang lebih luas, bangunan yang lebih luas Nah kami menghibahkan lahan mudah-mudahan nanti dibangun dari dana PBN, dari dana kemungkinan HAM Karena itu lahan yang kita hibahkan itu 5 hektare Dan lokasinya juga saya kira sudah bagus ya Idealah untuk lapas kan memang Kalau disini kan tidak ide-ideanya, ada jalan umum dan sebagainya Kalau ada orang lempar narkoba dari luar kan rumah penduduk Rumah penduduk kan kita tidak tahu Jadi memang untuk yang area yang baru kita harapkan itu memang jauh dari pemukiman Tetapi masih terjang, artinya jalan besar untuk masuk tetap ada Tapi di sekitarnya itu tidak dibuatkan jalan kan Itu bahaya sekali kalau ada pemukiman di belakang Sementara itu, Kalapas kelas 2 Atarakan Yosef Binyaminyambise sangat berterima kasih atas kepedulian Pemkota Rakan dalam hal ini wali kota yang begitu peduli dengan keberadaan lapas kelas 2 Atarakan Kalapas menuturkan, dengan adanya gedung baru hasil hibah dari Pemkota Rakan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Dan akan dijadikan sebagai ruang mapenaling atau ruang masa pengenalan lingkungan selama 14 hari Bagi warga binaan yang masih berstatus sebagai tahanan Syukur Alhamdulillah, puji Tuhan hari ini kita telah menerima hibah gedung oleh Pemkota Rakan sekaligus diresebikan untuk penggunaannya Gedung baru ini luasnya sekitar 400 meter persegi Dan bisa menampung 100 lebih warga binaan Memang selama ini kendaraan kita Pengiriman penghuni baru, baik tahanan maupun narapidana terapas Yang tempat untuk mapenaling masa pengenalan lingkungan 14 hari Dan di tengah pandemi COVID-19 ini ada isolasi mandiri, kita kewalahan dengan uangan Namun, Tuhan karena hari ini sudah bisa diserahkan sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk pengguna yang baru Dalam rangka masa pengenalan lingkungan dan juga isolasi mandiri, isolasi untuk COVID-19 Hari ini sudah bisa dioperasionalkan karena pengiriman tahanan dari beberapa daerah Bulungan, Tarakan, Malinau dan juga Nunukan tertunda Disebabkan karena ruangan yang terbatas Sudah tidak ada lagi mapenaling di blok Kita gunakan blok yang baru ini di depan ikat wilayah kantor Jadi sudah sangat membantu Dari Kota Tarakan, Kenneth Halmiharah, Kaltara TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.